Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi dalam acara Amazing Grace Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke delapan Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Saudaraku Alkitab mencatat Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi Alkitab mencatat Henok dan Nu adalah orang yang bergaul karit dengan Allah Alkitab mencatat Abraham adalah tokoh yang sudah terbukti Sudah teruji imannya Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah tokoh yang saleh dan jujur bahkan takut akan Allah Tapi Alkitab menjelaskan di dalam romah pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Sampu dipakai untuk bersihkan badan Sampu dipakai untuk bersihkan rambut Odol dipakai untuk bersihkan mulut dan gigi Tetapi tetap saja setelah kita gunakan Badan kita menjadi kotor kembali Kita mandi kembali Kepala kita menjadi kotor Mulut dan gigi kita menjadi kotor dan perlu dicuci lagi Analogi ini sebagai gambaran bahwa kita adalah orang-orang yang kotor Orang-orang yang najis Dan kalau meminjam istilah dan memakai kacamata Alkitab Kita ini adalah orang yang tidak berkena di hadapan Allah Kita adalah orang-orang yang berdosa Oleh karena itu John Bunyan yang mengatakan bahwa dosa itu masuk melalui I get dan juga ear get Pada saat seorang menonton video porno Maka matanya melihat Telinganya mendengar Pikirannya menjadi kotor Dan hatinya penuh dengan kotor Pada Roma pasal yang ke-6 ayat 23 Mengatakan Buah dari dosa ialah maun Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Buah dari dosa ialah maun Buah dari karunia Hidup yang kekal Buah dari hidup yang kekal Kita harus hidup kudus Hidup kados Setelah kita menerima Pembaharuan Yaitu pembenaran justification dari Allah Kita harus menjalankan satu tahap lagi Yaitu sanctification Terus menerus Kita dibaharui oleh Tuhan Maka firman Tuhan mengatakan Berbahagialah Berbahagialah Orang yang suci hatinya Kata orang yang suci hatinya Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 Dari terjemahan bahasa Yunani Yaitu kata kataros Kata kataros berarti Bebas dari campuran Tidak bercacat Tidak bernoda Untuk mencapai Kata kataros ini Kita harus melewati proses setiap hari Terus menerus Day by day Untuk mencapai Kekudusan Di dalam Tuhan Mengapa orang yang suci hatinya Dapat melihat Allah Karena Allah itu adalah kudus Allah itu adalah kados Allah itu adalah suci Bahkan di dalam Masmur pasal 24 Ayat yang ke-5 Dan ayat yang ke-4 Mengatakan orang yang bersih tangannya Dan Murni hatinya Akan menerima berkat Dari Tuhan Dan keadilan Dari Allah Yang menyelamatkan dia Mungkin hari ini Kita baru saja berdoa Beberapa menit kemudian Kita melakukan Dosa Kita menjadi orang yang tomat Atau orang krisen tomat Setelah tobat Kita kuman Tapi puji Tuhan Tuhan Yesus datang Kedalam dunia ini Untuk mencari orang yang berdosa Maka Yesus pernah mengatakan For I did not come to call the righteous people But I did come to call the sinner Yesus datang mencari orang yang berdosa Maka Yesus mengatakan Berbahagialah Di dalam terjemahan lainnya Memakai kata Diberkatilah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Mari tinggalkan dosa Karena Yesus sudah menebus kita Dengan darahnya yang mahal Karena kita Adalah orang-orang yang dikasihnya Agar kita juga mengalami pertobatan Dan kita disebut sebagai Orang-orang yang suci hatinya Selamat berbahagia Tuhan memberkati kita